Apa kelebihan Imam Ghazali yang sangat-sangat berpengaruh dalam pemikiran tamadun di masyarakat Islam Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia, bahkan mengatakan Ghazali penyebab kemunduran Islam. Mengapa umat Islam tak akur mundur karena pemikiran Ghazali yang fatalism, jabariah. Imam Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Atusi Al-Khurasani Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Beliau lahir di Dusun Tabaran, dari Khurasan sekarang masuk Iran. Dari seorang keluarga ulama miskin dengan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Bisa dikatakan Al-Ghazali katanya Khila lahir di desa Ghazla, Dusun Ghazla. Tapi sebagian muhaqik mengatakan tidak ada Dusun Ghazla itu. Atau dikatakan Al-Ghazali karena ayahnya mencari nafkah dengan menenun, apa bertenun, apa tenun. Menjahit katun kemudian dijuwanya di pasar, itu ayahnya. Sebelum beliau meninggal, ayahnya sudah merasa beliau akan meninggal, akan wafat. Maka dua anaknya itu dititipkan kepada Syekh Ismail, teman sahabatnya, dengan meninggalkan sedikit harta, sedikit uang untuk nafkah dua anak saya ini, sampai dia besar. Ternyata bekal sudah habis, harta sudah habis, anak baru berkembang, Ghazali, Muhammad dan Ahmad. Maka oleh Syekh Ismail diberi nasihat agar kamu lebih baik masuk ke Madrasah An-Nidhomiya. Di sana ada scholarship, semua ada makan, semua kebutuhan ada di sana. Nah, Ghazali berdua kakak beradik, mendengar nasihat dari ayah angkatnya itu, berdua masuk ke Madrasah An-Nidhomiya. Ketika itu, direktur atau mudir Madrasah An-Nidhomiya adalah Syekh Abdul Malik Al-Juaini, yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Harmain. Imam Al-Makka wal-Madinah, Imam Al-Harmain. Ringkat cerita, tidak lama Al-Ghazali cemerlang, alim, dhu mantikin fasih, balagah wal bayan. Kalau bicara menarik, hujahnya kuat, ilmunya dalam. Mulailah beliau menulis, menulis kitab ilmu sulfiq al-mankhul. Imam Haramain, gurunya, ustadznya, syekhnya terkejut. Davantani wa anahai. Kamu telah membunuh saya, aku masih hidup ini, jangan kamu bunuh dulu. Artinya, kamu telah melebihi saya kemasyurannya. Saya masih hidup, kamu sudah terburu-buru membunuh saya. Davantani wa anahai. Ringkat cerita, beliau mulai menulis sejak kecil. Dalam bidang akhlak, bidayatul hidayah, mizanul amal, bidang mantik, di bidang fakih, al-wajiz, al-wasid, al-basid, khusul al-fiq, al-mustasfa, al-mankhul, al-qiyas, di bidang filsafat, makasidur falasifah, ilmu jiwa, ilmu psikologi, ma'ajil kudas, di madarajin nafas, puncaknya tasawuf adalah, ihyaul muddin, dan yang lain-lain, miskatil anwar, al-maddun huwari ahli, al-maddun li ahli, al-hikmah fi makhlukatillah, siru alamin, kashful ad-durul fakhirah, fi kashful ulumil akhirah, dan banyak sekali buku-bukunya. Lebih dari 200. Maka beliau mendapatkan panggilan lakob hujjatul islam, muftil ummah, mahajjatullah, faila sufi al-azim al-kabir. Beliau kemudian menggantikan Imam al-Harmain setelah beliau wafat, setelah Imam al-Harmain wafat, menjadi rektor, rektor di sini ya, bahasa Malaysia rektor, rektor al-nidhominya. Langsung di bawah pimpinan, di bawah pengawasan, khalifah al-abbasi al-mustadhiri. Dua tahun jadi mudir, beliau tersentak. Apalah artinya hidup saya ini? Saya di sini ala syurufin har, saya di sini hampir masuk jahannam saya ini. Hidup sehari-hari tidak bertambah iman, tidak bertambah takorub, tidak bertambah ma'rifat. Pagi bangun sholat subuh, breakfast, berangkat ke ofis, mengajar tanda tangan-tanda tangan, surat-surat resmi-resmi, mimpin rapat, mimpin istimewa, selesai, zuhur, makan siang, pulang ke rumah, istirahat, malam, periksa-periksa surat-surat, pagi berangkat. Rutinitas, sangat rutin kehidupan ini. Adakah kehidupan saya ini tiap hari, semakin bertambah iman? Adakah saya ini semakin tua, semakin bertambah dekat dengan Allah? Adakah saya ini semakin bertambah usia, bertambah dewasa, semakin tahakkuk, usul hakika, mengenal Allah? Tidak. Ternyata tidak. Saya ini hampir sudah ada di bibir jahannam. Sudah ada di tepi kecelakaan. Maka beliau putuskan, ditinggalkanlah jabatan rektor itu. Dan jangan bayang rektor sekarang, seperti sekarang, universiti kan banyak ya, rektor biasa lah, enggak begitu besar. Dulu satu-satunya, bahkan an-nidhomnya itu, pertama kali ma'ahad yang menggabungkan antara halakoh dan madrasah. Sebelum nidhomnya, sistem tolabila ilm ta'alim halakoh, mubasyarah, direct halakoh. Madrasah nidhomnya itulah yang menggabungkan antara sistem halakoh dan kelas. Sistem apa? Kelas ya, madrasah. Beliau bohong. Permisi kepada Khalifah Al-Mustad Thiri, saya hendak haji. Sebab kalau dia berkata, saya hendak musafir, dilarang pasti. Pasti tidak boleh. Tapi karena beliau mengatakan, saya hendak pergi haji, mau tidak mau boleh. Mau tidak mau boleh. Nah beliau berangkat, memang pergi haji. Tapi tidak hanya pergi haji. Beliau mengembara 11 tahun, pergi ke Suria, Palestine, Mesir, Mekah, Madinah, memang pergi haji ya. Kemudian terakhir, uzlah menyendiri di menara Masjid Amawi, Damascus. Masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid Al-Amawi. Empat bulan mengunci diri. Empat bulan mengunci diri. Tidak jumpa orang. Tafakkur, tadabbur, muhasabah, murakobah, muatabah, muatabah, muhasabah, murakobah. Nah setelah itu, beliau keluar dari ujlah, apa yang beliau katakan, fakana makana mimmalastu adhkuruhu, fadhunna khayoran, walatas al'anil khobari. Apa yang terjadi, telah terjadi. Tidak, Anda tidak, tidak usah, apa tidak usah, tidak apa, Anda tidak, tidak usah tanya. Tidak usah bertanya, apa yang terjadi. Fadhunna khayoran, khusnudun sajalah, walatas al'anil khobar. Jangan tanya tentang apa yang saya, apa yang saya lihat. Yang saya lihat, tidak mungkin saya terangkan. Yang saya saksikan, tidak mungkin saya tulis. Yang saya nikmati, yang saya rasakan, tidak mungkin saya terangkan, begitu saja. Adha ilmu tajribah, walisabil makol, ini ilmu experience, bukan ilmu, apa, makol, bukan. Mohon maaf, mohon maaf. Ismahuli, beliau mencontohkan, dalam kitab Ayu al-Walad, seperti nikmatnya jima, seperti nikmatnya ML, tidak bisa diterangkan, tidak bisa ditulis, tapi dirasakan. Itu nikmatnya ma'rifatullah. Nikmatnya ma'rifatullah, ma la'aynun ra'at, wala uzunun samiat, wala khotor bibali bashar. Mata melihat, tidak mungkin digambarkan, apa yang dilihat oleh mata. Telinga mendengar, tidak mungkin ditulis, dijelaskan, apa yang saya dengar, dan apa yang telah saya rasakan, dalam hati saya, tidak mungkin saya jelaskan. Tidak mungkin saya tulis, dalam kitab ini. Dalam kitab ini, yang dikatakan begitu. Itu ringkat cerita, begitu lah. Beliau akhirnya, kembali ke, Nisabur, akan mengajar kembali, andi-andi zoomnya, tapi, beliau tidak mampu, tidak mampu, mengeluarkan suara. Ilmu suara, apa yang saya ajarkan, yang saya ajarkan ini apa. Ilmu fakih, fakih itu apa itu, halah, ilmu halah, ilmu cari, jalan keluar, jangan lupa, jalan keluar saja. Apa, ilmu apa, ilmu kalam, ilmu kalam, ilmu mujahadalah, ilmu supaya menang saya, dalam diskusi, dalam diskusi, supaya menang ilmu kalam. ilmu mantek, ala ilmu mantek itu apa. Filsafat, filsafat banyak tahafud, banyak rancunya. Ilmu tasawuf, tidak bisa disampaikan dengan lisan. Akhirnya, beliau, tidak mampu mengajar, tidak mampu berkata. Pulang ke daerahnya, ke dusunya tus, disana, mendalami ilmu hadith. Karena beliau mengatakan, bidu'ati fil hadith muzjah, perbedaharanku dalam ilmu hadith, sangat sedikit. Maka beliau banyak hadith do'if, dalam kitab ihya, karena memang beliau bukan ahli hadith. Tapi beliau mulai itu, nawaitu niat, mendalami hadith, seandainya usianya panjang, akan lahir Bukhori yang kedua. Akan lahir ulama hadith, sepertinya Mambukhori. Tapi beliau usia tidak panjang, hanya 55 tahun. Beliau merasakan akan wafat, memelentahkan, ambilkan kafan, diambil kafan, setelah sholat subuh, sholat fajar, kafannya diletakkan di mukanya, dan beliau, a'idun illa rafiqil a'ala. Dah, ringkas cerita seperti itulah. Apa kelebihan Imam Ghazali, yang sangat-sangat berpengaruh, dalam pemikiran tamadun, di masyarakat Islam Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia, baik pemikiran faqih, pemikiran usul faqih, ilmu kalam, tasawuf. Sangat-sangat dominan, sangat mendominasi, cara berpikir Imam Ghazali, kepada umat Islam, ulama-ulama, sahibul ma'ad, mufakir-mufakir di Indonesia. Bahkan ini, ada sahabat saya, namanya Ulil Absar Abdullah, waktu di Indonesia, anti-Hughazali, bahkan mengatakan Ghazali, penyebab kemunduran Islam. Mengapa umat Islam tak akur, mundur, karena pemikiran Ghazali yang fatalism, Jabariah, dah, beliau kemudian, si Ulil ini, study di Harvard, di Amerika. Di sana ternyata, Ihya, di dalam, dikaji di sana, pulang dari Amerika, sekarang baca Ihya sekarang, sekarang mengkaji Ihya di Indonesia sekarang, dan anti-Hughazali, sekarang sangat fanatik Ghazali. Imam Ghazali, orang yang sangat berani, kontroversi. Pertama, ketika Imam Ibn Solah dan An-Nawawi, mengharamkan ilmu mantik, Imam Ghazali mengatakan, wajib memahami ilmu mantik. Barang siapa tidak paham ilmu mantik, la'atiqata bi'ilmih. Tidak bisa dipercaya ilmunya. Ilmu mantik, mukaddimah suhra, mukaddimah kubra, tasawur, tasdiq, qawul syarih, harus dipahami oleh pemakmah fakir muslim. Tidak mungkin berpikir dengan objektif, kalau tidak paham ilmu mantik. Buruhan limmi, buruhan ini, makulatilang asyarah, esensi, kuantiti, kualiti, relasi, posisi, time, place, place, to have, aksi, reaksi, kategori 10, makulatilang asyarah, harus dipahami oleh pemakmah fakir muslim. Tidak mungkin ilmunya bisa dipercaya, kalau tidak paham makulatilang asyarah. Itu Imam Ghuzali dalam kitabnya Al-Mustaswa, padahal Imam Al-Nawawi, mujtahid madhab, mujtahid madhab, madhab syafi'i, Imam Nawawi, Ibn Solah, ahli hadith, haram belajar ilmu mantik. Tapi Imam Ghuzali mengatakan, wajib belajar ilmu mantik. Luar biasa Imam Ghuzali, kontroversi betul. Dan ternyata benar. Barang siapa ingin betul-betul, objektif, dalam memahami masalah, harus menguasai, mukaddimahnya dengan, kategori 10, makulatilang asyarah, dan menggunakan, tasawur yang benar, tasdik yang benar, kawal syarikh yang benar, maka akan sampai kepada, natijah suhi'ah, atau minimal roji'ah. Menghuzali dalam, fakihnya, membela mati-matian, madhab Imam Asyafi'i. Imam Asyafi'i, yang menurut Imam Ghuzali, madhab yang paling, yang paling muafak, karena betul-betul wasatiyah, tidak terlalu akliah, tidak terlalu nasihah, menggabungkan, mentaufiqkan, menharmoniskan, antara nusus, Quran dan hadith, dan akal. Quran, ada ayat muhkamah, mutasyabiha, mutlakoh, muqayyadah, ammah, khosoh, hakiki, majazi, nasikoh, mansukoh. Hadith ada, mutawatir, mashhur, aziz, ahad, itu nas. tidak cukup dengan Quran hadith, harus dengan akal. Akal ada dua, akal kolektif, ijma', konsensus, kawli, dan sukuti. Kias, analogi individualistik, akal individual, ada sembilan, awlawi, burhani, mantiki, jadali, istikra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, ikna'i. Imam Huzali dalam membela madhab Imam Syafi'i. Madhab yang didirikan oleh Imam Abu Abdullah, Muhammad, bin Idris, bin Uthman, bin Abbas, bin Syafi'i, bin Musayyab, bin Ubaid, bin Abdi Yazid, bin Abdul Muttalib. Lahiri tahun 150, di Ghazza, Palestine, wafat tahun 204, di Fustod, Cairo, Mesir. Imam Huzali dalam membela madhab Syafi'i, menulis kitab Al-Wajiz, satu mujallad, kemudian kurang-kurang puas, kurang puas, kurang luas, menulis lagi Al-Wasid, dua atau tiga, yang matma'ah Qodimah, dua, matma'ah Jadidah, tiga, Al-Wasid. Kemudian menulis lagi Al-Wajiz, lima, lima mujallad, beliau baru puas dalam rangka membela madhab Syafi'i. Dan ternyata madhab Syafi'i, madhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Islam, Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina Selatan, Fatani, di bawah para ulama-ulama, berdasarkan bukunya Imam Huzali, dan bukunya Imam-imam yang lain. Sampai sekarang, durus fiqhiyah, di Indonesia, terutama ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Safi'inatul Najah, Sulamit Taufiq, Sulamil Munawwarok, dan seterusnya, dan seterusnya. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, Fathul Wahab, Abidzaga Al-Ansori, dan lain-lain. Itulah kutub-kutub syafi'i yang berlaku di ma'ahid Islamnya di Indonesia. Sama dengan Malaysia, insyaAllah sama. Yang kedua, dalam bidang ilmu kalam, Imam Huzali sangat-sangat membela madhab Abid Hassan Ali Al-Ash'ari, yang wafat tahun 324 Hijriah. Al-Ash'ari madhab yang berupaya, tengah, wasatiyah, antara hujad nakliyah, dan hujad akliyah. Taufiq, bayanan nakal walakal. Bayanan nas wal mantik. Abdul Hassan Ash'ari. Beliau, murid dari para imam, Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazli. Abu Ali murid dari Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim murid dari Abu Al-Huzail Al-Alaf. Al-Alaf murid dari Ibrahim Al-Nazam. Al-Nazam murid dari Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid murid wasil bin Atok. Wasil bin Atok murid Abu Hashim bin Muhammad Ali. Sayyidina Ali dari istri kedua, Khawla binti Ja'far dari Qabilah Al-Hanafiyah. Maka disebut Muhammad Al-Hanafiyah. Membedakan dengan Hasan Hussein, radiyallahu'anhumah, yang putra Fatimah binti Rasulullah SAW. Hasan Hussein berpolitik. Kalau Muhammad tidak, ilmu saja, tidak berpolitik. Ta'lim saja. Maka muridnya, murid-muridnya Muhammad bin Ali ini, luar biasa. Murid-muridnya. Satu, Ma'bad Al-Juhani, pendiri madhab Qudariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri madhab Jahamiyah. Wasil bin Atok, pendiri madhab Mu'tazilah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, Muhammad bin Hanafiyah ini, alamah muridnya, pendiri-pendiri madhab. sahibul madhab. Abdul Hassan Ash'ari, 40 tahun menjadi Mu'tazilah. 40 tahun. Penyebar madhab Mu'tazilah. Tapi ternyata Mu'tazilah, kebablasan. Apa kebablasan? Apa kebablasan? Keterlaluan. Terlalu maju. Terlalu apa? Los, los. Ya, los. Ya, lepas. Terlalu maju. Terlalu aklaniyah. Terlalu akal. Hatta Quran, harus tunduk dengan akal. Qul a'udhu birabbil falak, bin syarrin ma'akholak. Dari kejahatan yang tidak dilakukan, tidak diciptakan oleh Allah. Dari syarrin, ma'nya nafi, ma'akholak. Karena supaya masuk akal, seperti madhabnya, bahwa keburukan, Allah tidak menciptakan. Itu madhab Mu'tazilah. Semuanya ditakwil. Semuanya ditakwil. Sama, basur, ilmu, khayah, kalam. Semuanya ditakwil semua. Wa ma'ya'alamu ta'wilahu illallahuhu warasuhuna fil'alim. Jadi baca ayatnya, begini. Begitu. Beda ya, bedanya dikit ya? Beda ya? Jauh ya? Jauh bedanya. Kalau Mu'tazilah mengatakan, ta'wilnya ayat Mu'tazilah bisa dipahami oleh al-rasihuna fil'alim. Oleh ulama. Kalau ma'alusunlah jamaah, yang tahu tentang Mu'tazilah, hanya Allah. Al-rasihuna fil'alim, hanya mengatakan, yakuluna aman nabih, kullu min'inzi rabbina. Wa ma'izzaka illallahuhu al-abab. Ini beda antara Mu'tazilah dan ahli sunnah. Walhasil ringkat cerita, sering perdebatan antara Ash'ari dan gurunya Abu Ali yang sekaligus juga ayah tirinya. Abu Ali itu gurunya dan ayah tirinya, suami ibunya, sering sekali berdebat dan Mu'tazilah ternyata kalah. Sering berdebat dengan Abu Hasan Ash'ari. Maka Abu Hasan Ash'ari istihara jumpai Rasulullah sampai tiga kali kata Rasulullah keluarlah dari Mu'tazilah dan sebarkan madhabnya sendiri. Maka Abu Hasan Ash'ari mendirikan madhab ahli sunnah. Belum ada kata wal-jamaah. Wal-jamaah nanti ditambah oleh Imam Abdullah As-Sanusi dalam kitab Al-Aqidatul Kubro baru ada istilah wal-jamaah. Waktu Imam Ash'ari baru ahli sunnah. Dah. Apa itu madhab ahli sunnah? ringkas cerita, ringkas saja ini. Kalau tidak ringkas dua tahun ini. Dua tahun. Dua tahun.